Intro Kalau lagi waktu senggang, hobi aku itu belanja. Tapi kayaknya sebelum belanja, gimana kalau kita makan siang dulu? Yuk! Terima kasih ya, Mas. Nah, kalau ngomongin hobi aku belanja, aku itu tapi nggak suka bawa cash. Jadi, aku lebih prefer untuk bertransaksi secara cashless. Nah, ini sesuai juga nih dengan program pemerintah, yaitu mengkampanyekan gerakan nasional non-tunai. Yang pastinya memudahkan masyarakat bertransaksi secara lebih aman dan juga lebih efisien. Kita juga perlu banget nih, guys, mendukung kampanye pemerintah ini. Paling simpel sih ya, menggunakan beberapa instrumen pembayaran yang cashless. Sudah ada uang elektronik atau e-money, kartu debit atau kredit, e-wallet, dan lain-lain. Yang terbaru adalah scan menggunakan MyQR dari Bank BRI. Modalnya cuma bawa smartphone, keren banget kan? Salah satu yang sudah meluncurkan sistem transaksi seperti ini adalah Bank BRI. MyQR dari Bank BRI adalah jenis transaksi keuangan menggunakan sistem kode QR atau Quick Response. Caranya, nasabah mesti memiliki lebih dulu aplikasi T-Bank di smartphone-nya tiap bertransaksi di merchant yang sudah terdaftar. Caranya gampang banget. Saat bertransaksi, merchant akan mengeluarkan kode QR. Kemudian, nasabah tinggal memindai atau men-scan kode QR tersebut melalui smartphone-nya. Jangan takut nggak aman, karena kode QR ini akan selalu berubah tiap transaksi disesuaikan besar dan jenisnya. Meski masih dikembangkan di dalam negeri, di luar negeri, sistem pembayaran dengan scan QR Code telah lebih dulu populer. Teknologi yang telah ada sejak 1994 pun, diakini bisa jadi salah satu opsi tren pembayaran digital. Alasannya, keamanan, efektivitas, dan murahnya implementasi teknologi. Terima kasih ya. Oh iya, hai Pak. Sini, sini. Aku lihat kamu. Hei, halo. Apa kabar? Aku lihat kamu tadi di sana. Yuk, yuk, yuk. Tarif, kalau ngomongin sistem pembayaran cash flow dari BRI ini kan memang sangat beragam dan juga inovatif ya. Ini salah satunya tadi saya baru pakai nih, My QR BRI ini. Ini antusiasinya gimana nih dari masyarakat? Kan baru launching kan Pak kemarin ya? Kalau dari launching kemarin aja, itu jelas banget masyarakat antusias. Terutama anak-anak muda. Karena ini sangat simpel, sangat mudah. Antusiasinya luar biasa. Luar biasa banget ya Pak. Jadi ini sangat promising ini. Jadi so far, udah bekerjasama dengan berapa merchant nih Pak? Merchant sampai dengan launching kemarin, kami udah siap 103 ribu merchant. 103 ribu merchant ya? Di Indonesia loh ya. Dari kedai kopi di Aceh sampai dengan tukang ojek di Merauke loh. Oke, dari Sabang sampai Merauke gitu ya Pak ya? Tapi ke depannya plannya apa nih Pak? Untuk bekerjasama dengan lebih banyak merchant lagi kah? Ya, pasti. Jadi target kami tuh sampai dengan 600 ribu merchant yang kami ini. Rata-rata sih yang small ticket size lah ya. Makanan, gluten favorit, transportasi, lebih ke sana yang small ticket. Jadi yang pembayarannya gak terlalu gede-paling gede 2 juta. Karena kami pake pembayarannya pake dompet elektronik dan itu ketentuannya maksimum 2 juta. Maksimum 2 juta ya? Oh cocok kalau untuk anak muda. Cocok banget, ini memang target marketnya sendiri lebih anak muda ya? Anak muda ya, sebenarnya gak anak muda. Mereka yang merasa berjiwa muda juga boleh. Berjiwa muda juga boleh ya? Tapi kalau anak muda, ngomongin anak muda itu emang sukanya diskon-diskon Pak? Ini ada gak sih promo tertentu kalau misalnya menggunakan MyQR BRI ini? Kemarin aja di launching itu ada diskon gede banget. Jadi belanja apapun cukup bayar 1 rupiah asal pake MyQR. 1 rupiah hanya pake QR doang Pak? Untuk makanan dan minuman. Nah tapi MyQR BRI ini bisa gak sih Pak digunakan untuk orang yang bukan nasabah BRI? Oh, gak harus jadi nasabah BRI. Tentu saya seneng kalau jadi nasabah BRI dulu. Tapi gak harus jadi nasabah BRI. Tanpa harus jadi nasabah bank, sudah bisa pake MyQR ini. Oke. Tinggal download aplikasinya, BRI mobile, kemudian registrasi t-bank. Sudah. Tanpa harus jadi repot-repot jadi nasabah. Jadi cuma tinggal top up ke rekening ponselnya aja ya Pak? Dari semua bank bisa ya Pak? Benar, top upnya itu dari rekening bank manapun bisa, gak ada masalah. Simple. Simple banget ya. Jadi boleh dong dikasih alesannya ke teman-teman semua di rumah. Kenapa sih mereka harus menggunakan MyQR Bank? Ini dia, ini cashless. Iya. Jadi kalau kita bayar pake uang tunai ribet, begitu habis uang di dompet kita harus ke ATM nyari. Dulu ATM kemana-mana. Setuju Pak. Pake kartu oke kartu, tapi kartu udah berapa banyak di dompet kita tebel. Tebel ya. Kadang dompet ketinggalan. Iya. Kadang-kadang dompet ketinggalan. Tapi ini gak mungkin ketinggalan ini. Marson harus satu-satu ya. Nah, pasti dibawa terus. Nah, MyQR tanpa harus pake kartu, tanpa uang tunai, asal Anda bawa handphone, tinggal pake. Registrasi selesai. Cepet. Scan and go. Oke. Sangat simple. Simple, aman, dan juga mudah pastinya ya, Pak. Mudah. Gak pake ribet, gak pake lama. Iya, dan pastinya lebih efisien ya, Pak. Pasti lebih efisien. Oke. So, udah gak ada alasan lagi dong buat gak cashless? Gak pake ribet, 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 gak pake ribet. Terima kasih.